Intro Masih bersama kami di Presisi Utama Pembersa, kita beralih ke informasi manca negara. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau bayu sering mengundang pro dan kontra dari komunitas sekitar karena banyak warga menganggapnya mengganggu pemandangan. Tapi begitu beroperasi, fasilitas pembangkit listrik seperti ini ternyata membawa berkah bagi kota-kota kecil dan desa sekitar. Berikut laporan Nova Porwadi dari VOE. Daerah Fort County di negara bagian Illinois dari dulu adalah pusat agrikultur. Tapi belasan tahun belakangan, wilayah ini semakin dipenuhi turbin angin untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Bagi layanan umum setempat, kehadiran turbin angin ini meningkatkan signifikan pemasukan pajak. Menurut pantauan kantor berita Associated Press, pembangkit listrik tenaga angin kini menjadi penyumbang terbesar pajak di banyak wilayah pedesaan, tak hanya di Illinois, tapi juga Iowa dan Nebraska. Saya pikir itu adalah penyumbang terbesar untuk kita semua, untuk mengetahui, well, beberapa orang mungkin tidak suka melihatnya, tapi kami menyukai apa yang ini melakukan untuk kami. Anda tahu, ini menggantikan orang-orang, dan ini juga menggantikan kami melalui taksit. Karena itu membutuhkan banyak untuk membuat depan pembayar. Distrik sekolah Tri-Point di Fort County juga mendapat suntikan dana 900 ribu dolar setahun, yang merupakan sekitar 15 persen pemasukan sekolah. Tidak hanya kegiatan belajar-mengajar yang terangkat, kualitas hidup warga secara umum juga meningkat. Salah satu warga sekitar yang akhirnya mendapat kesempatan kerja dari Turbin Angin adalah seorang mahasiswa Danville Area Community College. Di kota, hanya satu jam perjalanan menggunakan mobil dari Fort County. Dan kami mempunyai pembayar yang sangat jauh, ada beberapa dari mereka sebenarnya. Saya pikir ada 3 atau 4 di dalam 20-30 km di sini. Jadi, ini benar-benar membuka pintu untuk orang-orang di sini untuk kerja dan sebagainya. Mereka agak kontroversial, beberapa orang tidak suka, tapi saya pikir mereka sangat hebat untuk melihat. Sangat hebat, hanya menggantikan mereka setiap hari, berpikir, saya akan berada di atas di sini kemudian. Jadi, saya bekerja dengan mereka dan membuat orang-orang bersihkan energi, membantu di lingkungan. Tapi pembangunan panel surya, turbin angin, dan semacamnya sering memunculkan resistensi di tingkat lokal. Baik dari warga maupun dari pejabat lokal, setidaknya pada fase-fase awal. Penelitian oleh Columbia University misalnya, menunjukkan bahwa restriksi tingkat lokal untuk proyek tenaga surya atau tenaga bayu dan semacamnya meningkat sekitar 73% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Inova Purwadi dan tim VOA. Ke informasi lainnya pemirsa, militer Israel kembali berhasil membebaskan seorang sandera yang ditahan Hamas sejak serangan 7 Oktober. Meski mendapatkan respon positif, ada desakan agar Israel lebih serius mengupayakan pertukaran tawanan yang bisa membebaskan sandera lebih banyak lagi tanpa resiko terhadap warga sipil. Dan berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Operasi militer Israel di jalur Gaza menyelamatkan salah satu sandera, Khait Farhan Al-Kadi. Usia 52 tahun, warga Arab Israel dari komunitas berduin. Tapi menurut sebagian analis, Israel perlu bertindak lebih lanjut dari sekedar pembebasan satu persatu sandera. Dari 250 lebih sandera yang diculik kelompok Hamas saat serangan mendadak 7 Oktober, lebih dari 100 orang dibebaskan dalam kesepakatan pada November tahun lalu. Sementara Israel menyelamatkan 8 sandera dalam operasi militer yang beberapa kali disertai jatuhnya warga sipil Palestina. Gerson Baskin adalah peneliti proses perdamaian Israel-Palestina yang juga beberapa kali menegosiasi pembebasan sandera dengan Hamas. Pembebasan sandera Hamas dan ditukar dengan pelepasan warga Palestina yang ditahan Israel, termasuk salah satu isu yang paling alot mengganjal perundingan genjatan senjata yang intens diupayakan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Menurut perkiraan militer Israel, selain 100 lebih sandera yang masih disekap Hamas, sekitar 30 telah meninggal dunia. Menurut Gerson Baskin, Amerika Serikat perlu mengubah proposal pertukaran tawanannya. Pada saat yang sama, analis mencermati ada kesenjangan antara pendekatan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan opini publik di Israel soal pembebasan sandera. Mungkin karena mereka ingin kembali kembali, walaupun itu berarti sebuah pembakaran maju yang menyebutkan kembali. Tapi, bagian lainnya, bagi Netanyahu, partner koalisi yang telah membuatnya sangat jelas, kalau dia menerima kembali kembali, mereka akan memperoleh koalisi yang akan menyebutkan kembali kembali Israel. Di tengah masih bergolaknya perang di jalur Gaza, konflik kini meluas ke tepi barat dengan serangan ke Jenin. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sedikitnya 652 warga Palestina di tepi barat tewas sejak meletusnya perang di Gaza. Sementara di Gaza, Kementerian Kesehatan Terpisah yang dituasai Hamas mencatat kematian lebih dari 40 ribu orang. Dari Washington DC, Yuni Salim, dan tim VOA. Pemirsa, kami akan segera kembali di segera berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.